Maka jangan izinkan dirimu dianiaya dan jangan bolehkan engkau menganiaya, itu Islam. Kalau kamu sedang dianiaya, ya keluarlah dari konteks keteraniayaanmu. Kalau kamu sedang menganiaya, berhenti jangan menganiaya. Di level apapun. Karena fenomena keteraniayaan itu menunjukkan tauhid yang tidak hidup. Kenapa? Dalam fenomena penganiayaan ada yang ranking atas ada ranking bawah, yang atas menganiaya yang bawah. Dan ketika ada hirarki atas bawah berarti ada yang di atas makhluk selain Allah. Itu berarti tauhidnya perlu dipertanyakan. Kita keluar dari jerat yang anti tauhid itu berarti kita keluar dari jerat kezoliman. Cirinya manusia yang sudah paripurna ahlaknya itu biasanya syaratnya ini. Rindu pada ilmu pengetahuan. Kalian punya potensi jadi manusia ideal, menurut Ibn Miskawai, kalau punya kerinduan pada ilmu. Berarti jiwamu haus untuk penyempurnaan. Titik utama keadilan dapat diwujudkan melalui penghidupan tauhid. Ketika kita memahami dan mengamalkan prinsip ketauhidan, keadilan menjadi pusat dari setiap segala tindakan. Bagaimana kehidupan yang menginspirasi oleh tauhid mampu membentuk fondasi keadilan yang kokoh? Mari bersama-sama menjalani perjalanan menuju kehidupan yang adil dan penuh keberkahan dengan menghidupkan nilai-nilai tauhid dalam setiap aspek kehidupan kita. Sebelum memulai, mari kita baca basmala. Simak sampai selesai agar bermanfaat untuk hidupmu. Cirinya manusia yang sudah paripurna ahlaknya itu biasanya syaratnya ini. Asyaw ila ma'arif wal'ulum. Rindu pada ilmu pengetahuan. Kalian punya potensi jadi manusia ideal menurut Ibnu Miskawwe kalau punya kerinduan pada ilmu. Berarti jiwamu haus untuk penyempurnaan. Tapi kalau sama ilmu berat, latihanlah cinta sama ilmu. Bukan kok terus ditinggal. Berarti belajar bukan bakat saya pak, enggak. Saya enggak bakat pak belajar itu. Harus dibiasakan untuk suka belajar. Karena dari situ nanti kita bisa mencapai manusia ideal yang kondisi jiwanya optimal tadi. Nah, suksesnya kamu di dunia ilmu itu kalau pengetahuannya sudah sampai level kuliah. Makanya kamu kalau di kampus kan kuliah namanya. Itu harusnya sampai level kamu menyempurnakan pengetahuanmu. Jadi level kuliah itu kamu punya wawasanmu lengkap tentang hal-hal yang umum dan general. Sehingga untuk hal-hal kecil kamu bisa langsung memutuskan. Karena yang umum besar-besar kamu sudah tahu. Itu namanya kuliah. Ada problem apapun akan selesai. Karena pengetahuanmu levelnya kuliah. Tidak just ian. Tapi saya sudah kuliah bertahun-tahun. Pengetahuan saya masih terpotong-potong. Belum kuliah. Berarti belajarnya enggak nyampe. Belajar terus sampai ke level kuliah. Ya, kuliah statusnya aja. Atau kalau malu jangan disebut kuliah. Just ian. Berangkat kemana pagi-pagi mau just ian. Belajar sepotong-sepotong ilmu. Karena ilmu kita enggak nyampe. Ya, kuliah itu universalitas. Hal-hal universal. Makanya orang ma'rifat itu orang yang terbuka. Tentang hakikat universal alam semesta. Oh, ternyata hidup itu rahasianya cuma ini. Jangan diartikan orang ma'rifat ngerti hal detail paling kecil hidupmu. Dia ngerti hal-hal kuliah. Kalau sudah ngerti yang kuliah, yang just ian itu. Masuk dalam skema kuliah. Sehingga kamu memahaminya lebih gampang. Lebih cepat. Karena kamu sudah tahu hakikat rahasianya. Itu makanya pengetahuan Allah disuruh nyampe level kuliah. Untuk sampai ke kuliah, syaratnya dua. Tafakur sama tadabur. Jadi, Tafakur itu bersatu dengan akal. Tadabur itu bersatu dengan alam. Tafakur itu membaca mikrokosmos dirimu sendiri. Tadabur itu membaca makrokosmos. Alam semesta. Ya, disitu pakai terjemahan kontemplasi. Jadi, dua hal. Pahami dirimu dan pahami alam semesta di sekelilingmu. Dari situ kita akan nyampe pada kuliah. Orang yang nyampe kuliah inilah yang punya status namanya aliman taman. Orang pinter yang sempurna. Yang utuh. Pinter sejati. Bukan pinter sepotong-sepotong. Inilah manusia ideal. Ya, yang namanya ideal biasanya cuma jadi standar. Kita semua berusaha kesana. Dan hanya sedikit yang benar-benar nyampe disana. Tapi, dia harus kita jadikan patoan tujuan kita kesitu. Dan nanti Allah yang dinilaikan usaha kita. Bukan hasilnya. Kalau kita berusaha kesana, biasanya Allah datang untuk menyambut. Menyeret kita ke tujuan terminal terakhir. Jadi, patoannya kesempurnaan jiwa ada di manusia ideal. Manusia ideal itu, syaratnya adalah orang yang cinta ilmu. Cirinya cinta ilmu, dia punya pengetahuan kuliah. Dari mana datangnya pengetahuan kuliah? Tafakur dan tadapur. Rumusnya kita semua sudah tahu. Kebaikan itu ada di tengah-tengah. Tidak di ekstrim. Jadi, segala keutamaan, semua yang baik itu bahasa Arabnya iktidalat seimbang. Atau alwasat pertengahan. Nah, tengah-tengahnya gimana? Katanya Ibnu Miskawe tadi, bahimiyat tadi, nafsu yang paling jasad. Tengah-tengahnya apa? Ifah. Menjaga kesucian diri. Jaga diri. Orang yang kekurangan apa kelebihan dalam makan misalnya, kurang makan jelek, kebanyakan makan juga jelek. Maka tengah-tengahnya itu pas. Itu Ifah, menjaga diri. Kurang makan membahayakan kesehatan, kebanyakan makan membahayakan kesehatan juga. Tetap harus menjaga diri, Ifah. Itu untuk yang bahimiyat. Untuk yang gotibiyat, saja'ah. Berani. Berani itu, itu tadi kan, gotibiyat itu kan rohani hubungannya sama gerak, sama ambisi, sama keinginan. Itu saja'ah. Saja'ah itu tidak nekat, sembrono juga tidak pengejut. Tidak introvert, tapi juga tidak sangat extrovert. Tengah-tengah saja'ah. Berani itu siap gerak, tapi penuh perhitungan. Itu tengah-tengahnya hutbiya. Silahkan rancang keinginanmu dengan berani, tidak dengan ngawur nekat atau tidak berani bikin planning. Tengah-tengahnya sahaja'ah. Tengah-tengahnya sahaja'ah. Harus pas. Musuhnya pakai apa, kamu pakai apa. Medannya seperti apa, kamu pakai apa. Kalau ngarap sawah, ya pakai cangkul. Jangan pakai geris. Ngarap sawah, ini geris ampuh loh Pak. Iya, tapi untuk ngarap sawah, ya pakainya cangkul. Kan gitu. Jadi, itu kayak senjata. Maka bijaksana itu, ngerti. Ya enggak mentang-mentang geris ampuh terus dipakai untuk macul di sawah. Untuk macul ya pakai cangkul. Kan begitu. Itu namanya bijaksana. Pengetahuan filsafat dari awal sampai akhir ini, kan macam-macam itu isinya. Ya kapan pakai John Dewey, kapan pakai Emanuel. Semuanya ada unsur-unsur yang pas untuk hidup kita. Kalau setiap kali kita ngajikan, kita mesti, iya ya hidup itu begitu. Iya ya hidup itu begitu. Karena ada bagian dari hidup kita yang cocok sama itu. Maka pakailah dengan dosis yang cocok juga. Kapan harus pakai kalma, kapan harus pakai Nietzsche, kapan pakai Freud. Itu kan kita harus ngerti dosisnya. Begitu salah dosis, ya kacau hidup kita. Waktunya harus serius eksisten kayak Nietzsche, kamu pakai yang pasif-pasif kayak sufi-sufi. Berat. Waktunya berjuang, ya pakai senjata yang bisa untuk berjuang. Waktunya tidur pakai bantal. Jangan waktu tidur pakai cangkul. Tidak bisa. Itulah kebijaksanaan. Jadi intinya Finisafat belajar di situ sebenarnya. Nyawanya ada di situ. Oke, nanti gabungan dari tengah-tengahnya tiga tadi namanya adalah keadilan. Tengahnya tengah itu keadilan. Ini nanti penjelasannya panjang di Ibnu Miskawai. Tapi yang jelas hampir mirip dengan beberapa filosofi yang lain. Keadilan itu nyawanya moralitas. Itu dosis yang adil. Oke. Rumusnya ini kalau mau dipakai, pakai diagram. Jadi Ifah tadi, kalau bahasa Arabnya Ifah, antara dingin-dingin itu maksudnya kekurangan dan rakus, syaroh. Humud dan syaroh. Saja'ah antara jubun dan tahawur. Hikmah antara bal, balek itu dungu. Dungu itu enggak sama dengan budu. Dungu itu mungkin pengetahuannya banyak, tapi menggunakannya enggak pas. Itu dungu namanya. Kamu enggak sudah ngerti kalau kayak gitu. Iya, saya enggak tahu harus dipakai ternyata. Orang menyebutnya dungu. Balek bahasa Arabnya. Atau lancang. Enggak ngerti, naik kat saja. Itu namanya sofah. Kalau adil, lawannya golim. Aniaya. Baik menganiaya maupun dianiaya, bagi Islam dua-duanya tercelak. Kalau dalam urutan hidupnya manusia, daya ini enggak sekaligus ada memang pelan-pelan. Biasanya yang muncul duluan yang bahimiah tadi. Karakter kehewanan sebenarnya. Kematerian. Bayi itu kan urusannya dengan pertumbuhannya. Makan, minum, nyari seneng, nyari enak. Jadi itu level-level awal. Yang pertama kali tampil. Terus baru level kedua, level karakter kebinatangan. Karakter untuk bergerak, menginginkan sesuatu, mempertahankan diri, ingin meraih sesuatu. Ada senengnya, ada sedihnya, ada ambisiusnya, ada patah hatinya. Itu level kedua. Baru level ketiga muncul nantiko. Ini kalau akalnya sudah sempurna. Agama menyebutnya sudah memayis. Jadi munculnya step by step. Tidak langsung begitu bayi, langsung pinter, bijaksana, jati filosof. Ya pelan-pelan. Harusnya di usia-usia kita sudah mulai menapak anatikos lebih dalam. Kalau level kita kok masih sibuk di karakter kematerian, kita masih tidak ada bedanya sama bayi. Ayo, ayo introveksi. Kira-kira mental kita ini mental level bayi apa level ABG. Kalau ABG kan level kayak kebinatangan itu kan sedang hangat-hangatnya. Nyari seneng saja itu biasanya level kedua. Nyari enak saja itu biasanya level pertama. Jadi yo, hidup kita biasanya mana yang dominan. Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga. Cirinya kita sudah nyampe nanti kok, katanya Ibn Miskawe, sudah punya rasa malu enggak kita? Kalau sudah punya rasa malu, disitulah dimulai pendidikan akhlak. Dweisin, kok sampai tua orang Dweisin, berarti belum balek. Jangan dimarahi, berarti kan tokoh-tokoh kita kok korupsi besar-besaran, enggak punya malu ya dia. Kasian dia belum balek berarti. Karena kalau dia sudah balek, sudah punya rasa malu. Semakin orang besar, harusnya dia rasa malunya semakin besar. Bukan kemaluannya loh ya, rasa malunya. Jadi semakin besar. Semakin orang Dweisin, berarti dia semakin belum dewasa. Jadi adikmu besok, anakmu besok, kalau sudah ngerti malu, saatnya pendidikan akhlak. Berarti dia sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana pantas, mana enggak pantas. Saatnya dididik akhlak. Karena parameternya rasa malu. Makanya Nabi bilang, kalau kamu tidak malu, lakukan apapun yang kamu inginkan. Terus. Sekarang manusia ideal. Oke. Nah, karena itu nanti daya jiwa oleh Ibn Miskawai dibagi tiga. Ada nafas, syahwatiyah, bahimiah, nanti ada hutbiyah, ada natikoh. Kita pelajari satu-satu dulu. Nafas bahimiah, jiwa, kalau diartikan letterlock itu jiwa kebinatangan. Itu jasad ini loh. Dia hancur bersama, hancurnya jasad. Karena memang levelnya di jasad. alatnya namanya liver, hati. Kalau bahasa Arabnya kapit. Di level nafas bahimiah inilah kita bisa memperlakukan al-aklus salim, filijismi salim. Dalam badan yang sehat, ada jiwa yang sehat. Itu jadi bukan jiwa yang level rohani. Tapi jiwa yang level, bukan level roh, tapi jiwa yang level kedua tadi. Jadi makanya, lupa itu ada orang, jiwanya tidak sehat, badannya sehat. Maling itu badannya sehat. Kalau lari cepat. Itu kan al-aklus salim, filijismi salim. Iya, di level hayat. Jadi bukan rohani yang level roh tadi. Jadi berlakunya di level ini. Nafas bahimiah atau syahwatiyah. Ini harus dikendalikan. Bukan dimatikan ya, dikendalikan. Yuk, kenikmatan jasad ya. Makan, minum, tumbuh, berkembang biak, dan lain sebagainya. Jenis-jenis itu. Nafsu seksual itu jenis-jenis itu. Nafas syahwatiyah. Porosnya ada di, katanya Ibnu Miskawe, dikabit. Kabit itu hati. Belum kolek. Terus, ada daya jiwa level kedua. Daya jiwa level kedua itu nafas sabuiyah atau nafas gotbiyah. Ini tadi, nafas yang dasarnya jasad saja. Dan dia hancur bersama jasad. Kalau ini, nafas yang melampaui level hayat. Melampaui yang jasadi. Alatnya ada di koleb. Namanya jantung. Dari nafas gotbiyah inilah muncul Al-Idrokat Al-Jasmania dan Al-Idrokat Al-Ruhania. Di sini ada imajinasi, ada berpikir, ada Tafakur, ada Taakul, ada Panca Indra. Cuma levelnya masih pengetahuan fisik. Jadi, nafas sabuiyah inilah nanti yang bisa menghadap ke roh, namanya roh alamnya, roh tobi'iyah, dan roh syaitanya. Bisa menghadap ke syaitan. Dia ini kalau tidak dijaga, bisa yang mendorong kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Kalau tadi kan hubungannya dengan pertumbuhan kita, kenikmatan jasadi, analoginya biasanya sama tumbuhan. Yang bahimia tadi. Sementara yang sabuiyah, ini kayak hewan buas. Hewan buas itu kan bisa punya daya pertimbangan, bisa ngukur, mau macan, mau menerkam apa, itu kan pakai perhitungan dengan kekuatan berapa, dengan anu berapa. Jadi itu namanya nafas yang kedua, nafas sabuiyah atau nafas gotbi'iyah. Jadi nanti dia bisa nyampe roh alamnya dan roh syaitanya. Jadi hakikat yang asli atau ketemu roh kesetanan. Jadi setan atau jadi semakin alamnya, semakin hakiki. Itu nafas gotbi'iyah. Ini harus diarahkan. Kalau yang bahimiyah ini, kita harus tahu batasnya. Kalau yang sabuiyah, kita harus tahu orientasinya. Hidup kita ada di mana? Itu nafas sabuiyah. Oke, terus. Ini saya agak cepat. Masih panjang masalahnya. Yang ketiga, nafas an-natikoh. nafas an-natikoh inilah atau disebut al-kuwah al-akliyah. Al-kuwah al-mumayyiza. Ketika akal sudah sempurna. Dialah rohani yang tidak hancur ketika jasad juga hancur. Tidak pakai alat jasmania. Bukan koleb, bukan kabit. Karena dia tidak pakai alat jasmania. Dayanya dua. Alimat sama amilat. Kalau pakai bahasa Yunani kemarin, sofia sama fronesis. Kebijaksanaan teoretis dan kebijaksanaan praktis. Kalau daya natikoh ini optimal, kita akan jadi orang bijaksana. Yang kita kejar-kejar selama ini, entah sudah berapa tahun, makhluk yang namanya kebijaksanaan. Itu muncul ketika kita nyampe makong an-nafas an-natikoh. Jiwa yang berpikir. Jiwa yang cerdas. Jadi, kalau ini tidak ada manifestasi fisiknya. Kadang-kadang jasmaninya terbatas, tapi akalnya luar biasa. Daya alimatnya luar biasa. Beberapa filosof kan ada keterbatasan fisik. Stephen Hawking itu pakai kursi roda. Orangnya kayak gitu. Ada yang cacat, ada yang... Tapi pikirannya luar biasa. Karena memang dia tidak ada simbol fisiknya. Ini murni rohani. Jadi kalau diulang dari depan tadi, ada jasad, ada khayat, ada roh. Jiwa yang kiblatnya jasad, namanya nafs bahimiyah. Yang ngopeni dimensi hayat, namanya nafes sabuiyah atau hudbiyah. Yang orientasinya dimensi natikoh. Orientasinya roh itu nafes natikoh. Ini yang dikejar-kejar oleh para filosof. Jadi kita punya tiga level eksistensi yang masing-masing punya nafes, punya jiwa. Optimalkan semuanya. Optimal itu bukan berarti banyak, tapi pas sesuai takarannya optimal, maka kita akan ketemu kebahagiaan. urusan jasmani sehat, rohani sehat, dan roh kita juga sehat. Ini tugas hidup yang agak berat. Saya enggak tahu kapan kita mulai serius ke sini. Ya kan? Kalau saya tanya gini, saya khawatirin kamu mengeret. Tidak mau lagi belajar filsafat. Abud. Cuma, kalau enggak dimulai sekarang, agak berat kalau kamu nunggu tua. Kenapa? Tadi pembiasaan ternyata kuncinya. Pak, Pak, ini kan era seneng-seneng. Pak, sudah lah. Saya seneng-seneng dulu nanti kalau sudah topat, saya ulang lagi rekaman ngajinya. Tak ulang lagi. Ya memang kita enggak bisa seratus persen, tapi Jangan ditinggal semua. Kalau bisa sepuluh persen, ya sepuluh persen. Kalau bisa dua puluh persen, dua puluh persen. Latihan mulai hari ini. Cermati dirimu, pahami watakmu, kebiasaanmu, dan macam-macam. Pahami karakter jiwamu, terus diolah pelan-pelan. Cari yang jelek-jelek, diolah. Saya biasanya gini, latihan anda gini, pelan-pelan, dan seterusnya. Kamu sudah yang tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ini kelanjutannya, nafas natikoh. Jadi nafas natikoh itu tingkatannya tiga. Akal potensial, akal aktual, akal perolehan. Jadi, akal potensial itu kayak tadi ya, kita punya potensi, punya kapasitas untuk jadi orang baik, untuk jadi natikoh, jadi orang bijaksana. Kalau potensi ini kita wujudkan, namanya akal aktual. Nanti, akal yang aktual ini, dia punya kesempatan ketemu dengan namanya akal perolehan, akal mustafat. Akal mustafat, kadang-kadang disebut akal faal, akal aktif. Apa sih akal mustafat itu? Hikmah dari Allah. Cuma, kalau kita belum nyampe level aktual, kita tidak akan ketemu mustafat. Kalau kita tidak bergerak naik, ya Allah tidak akan turun. Kalau kita tidak berusaha, ya tidak akan ketemu hikmah. jadi kita belajar terus ketemu hikmahnya. Orang kan sering bilang, wah saya mendapat hikmah. Itu dari atas. Namanya akal mustafat, akal faal. Beda sama Nabi. Kalau Nabi dia langsung ditemukan dengan akal mustafat. Kalau kita harus berusaha dulu, makanya Nabi kan ada proses-proses instannya, dibersihkan jiwanya, dibersihkan lahir batinnya terus. Itu memang ada misi yang harus dibawa. Tapi kita yang manusia biasa, harus bergerak dari potensi ke aktualita. Kita punya potensi kebaikan, ayo diwujudkan ke yang baik. Kalau kita ada di level yang baik, nanti kita akan ada kesempatan ketemu akal mustafat. Akal mustafat itu akal faal. Jadi cara hidupnya nanti begitu. Kita atur biar kita bisa mengaktualkan potensi baik. Jangan khawatir, tidak usah, Pak, apa yang bisa Pak, jadi orang baik bisa. Pasti bisa. Kalau kita sudah berusaha, di samping kita bahagia, kita akan ketemu akal perolehan. Namanya akal mustafat. Dan, ya nanti ada level-levelnya. Perhatikan ya, gerak jiwamu. Itu kan yang terakhir itu, akal natikoh itu. Akal natikoh itu, mencahayai ke bawah atau bergerak ke atas. Menuju Tuhan apa? Menuju materi. Menjauh dari Tuhan. Kalau menuju Tuhan, alamat kita menuju kekekalan jiwa. Kalau menjauh dari Tuhan, kita menuju kebinasaan. Ini diajarkan di banyak tokoh sufi. Jiwa kita harus madep ke atas, jangan madep ke bawah. Gerakan kita harus gerak menuju Tuhan. Apapun gerak kita, harus menuju Tuhan. Selangkah, saya sering bilang, selangkah mendekat ke Tuhan. Termasuk ngaji malam hari ini. Termasuk mungkin kamu kuliah. Termasuk kamu mungkin, enggak tahu kalau pacaran apa bisa kamu. Pak, saya dengan pacaran itu, Pak, saya selangkah lebih dekat. Sama. Yo, yo, pacaran yang islami dong. Pacaran sambil ngaji, lirikan-lirikan aja cukup. Ya. Oke, enggak pakai tembak-tembakan. Kok ini dilirik dong, cukup. Oke, ayo. Enggak apa-apa. Kalau jodoh kan enggak akan kemana-kemana. Di masjid aja. Nah, ayo. Kalau enggak jodoh, nanti bisa. Oke, jadi daya jiwa ya, diperhatikan nanti kita latihan, ngopeni diri kita sendiri, mulai sekarang. Kalau enggak mulai sekarang, kapan lagi. Saya juga berusaha sidik-sidik pelan-pelan. Ya, belum sukses pasti ini, Kan saya selalu bilang, ngaji itu usikum wanafsi. Jadi aku ya, nasihati awak ku duwe. Bukan berarti saya ngomong gini, wispo winter, wapik. Terus kamu rebutan cium tangan. Enggak. Saya juga berusaha. Yo, aku ya sinau. Terus ngerti, oh iya, berarti selama ini aku kurang banyak. Dan besok saya ditagehnya dobel, karena saya juga yang ngomong. Kamu nasihat-nasihatin orang apa ya? Ngelakoni dewi kan gitu. Saya iso kena dalil yang kaburomaktan itu. Makanya ikut dunia ya hati-hati. Makanya tak wanti-wanti. Enggak, ini saya juga levelnya masih belajar. Ada satu dua temen yang anggap saya dianggap kayak mursit. Dari Youtube biasanya. Enggak. Saya levelnya ya masih murid. Waduh masih. Masih belum ada apa-apanya. Ayo sinau bareng aja. Oke, terus. Nah, kalau dalam dirimu ada kualitas cinta ilahi, pasti kamu cinta semua di bawahnya. Tapi tidak kalau kamu memulainya dari cinta manusiawi. Kalau cinta manusiawi itu biasanya perlu usaha dulu untuk sampai cinta ilahi. Kalau kamu sudah nyampe makom cinta ilahi, yang di bawahmu pasti kamu cintai semua. Yang di bawah naungan ketuhanan. Makanya kalau kamu masih cinta dunia, masih cinta lawan jenis, masih cinta kesuksesan, ya masih just iat cintanya. Itu ada kalimatnya Ibn Umis Kawe. Ada cinta yang dasarnya kenikmatan, cuma nyari senang. Kesenangan sesaat. Satu jam lima puluh ribu. Lu aku diceritani begitu ada. Hotel-hotel Melati tertentu itu jam-jaman, sejak jam seketewu. Lah kok murah. Padahal itu cuma istirahat sebentar. Kalau istirahat sebentar, di masjid saja kan boleh. Gratis enggak membayar. Kalau dasarnya kenikmatan, melekatnya cepat, hilangnya cepat. Jadi, cepat loh itu paling berapa menit yang kamu sudah. Pengennya kemurusung kayak ya, ya tapi cepat selesai. Jadi itu dasarnya kenikmatan. Ya enggak cuma itu ya, kenikmatan makan, kenikmatan itu. Kalau pas lagi lapar kan kayak ya semua mau dimakan. Begitu makan sudah kenyang, ya sudah selesai. Cepat. Jadi hati-hati kalau kamu punya pacar, dasarnya apa kamu cintaku? Kalau nyari kenikmatan, ya cepat itu nanti datangnya dan cepat perginya. Atau kebaikan. Aku suka kamu karena kebaikan. Nah itu melekatnya cepat. Dan hilangnya juga lama. Jadi dasarnya kebaikan. Karena kebaikan itu kan tadi, kualifikasi jiwa. Karena kamu baik, itu lama hilangnya. Tapi kalau kenikmatan, karena kamu cakep, itu kan hubungannya sama kenikmatan fisik. Itu biasanya lebih cepat hilang. Karena secakep-cakepnya orang pasti jelek. Pada akhirnya. Kamu kok cakep ya? Aku naksir loh. Itu cepat hilang yang itu. Tapi kamu kok baik ya? Tapi yang kayak gitu biasanya gombal. Asli ini yuk, ngarik fisik. Tapi yang memang kebaikan, benar-benar karena kebaikan, itu biasanya lebih tahan lama. Ada yang kemanfaatan. Kalau dasarnya kemanfaatan, melekatnya lama, hilangnya cepat. Kamu suka karena temenmu ini punya motor, dan kamu bisa memanfaatkan pinjem motornya. itu lama kamu bisa lekat sama dia. Kalau sudah lama-lama, baru kamu tersentuh oleh temenmu itu. Tapi hilangnya cepat. Begitu motornya dijual, ya sudah. Karena yang kamu ambil manfaat, sudah. Hilang. Jadi, kenapa kamu suka temenmu itu? Senang saya pak. Kalau ujian bisa nyontek. Begitu temenmu gak silang-silang contekan, ya sudah putus. Hilangnya cepat. Dan nyambungnya lama. Atau cinta yang dasarnya semua kebaikan. Nah itu berarti lekat sekali dan pudarnya lama. Cuma empat hal ini levelnya cinta manusiawi, duniawi. Adalah yang merangkum semua cinta ilahi. Jadi bangunlah relasi di level cinta ilahi. Maka jangan izinkan dirimu dianiaya, dan jangan bolehkan engkau menganiaya. Itu Islam. Kalau kamu sedang dianiaya, ya keluarlah dari konteks keteraniayaanmu. Kalau kamu sedang menganiaya, berhenti jangan menganiaya. Di level apapun. Karena fenomena keteraniayaan itu menunjukkan tauhid yang tidak hidup. Kenapa? Dalam fenomena penganiayaan ada yang ranking atas ada ranking bawah, yang atas menganiaya yang bawah. Dan ketika ada hirarki atas bawah, berarti ada yang di atas makhluk selain Allah. Itu berarti tauhidnya perlu dipertanyakan. Kita keluar dari jerat yang anti-tawhid itu berarti kita keluar dari jerat kezoliman. Tengah-tengahnya adil. Yang butuh dalil tak kasih dalil. Benko yang ngaji tenanan. Ini dalilnya tengah-tengah. Yang paling kita kenalkan khairul umuri dulu ustaz saya kalau ngaji khairul umuri awsat tuha segala hal itu yang paling baik yang tengah-tengahnya kecuali donat. Mesti gitu. Kalau donat jangan dimakan tengahnya, tidak ada apa-apanya. Adanya pinggir. Oke. Itu itu al-isro'ya. Kita sering dengar ala-alanya ini. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu. Jangan males-malesan. Atau jangan kikir. Walat tapsud hakul lalbasti juga jangan boros. Nanti kamu menyesal dan tercelah. Itu kan maksudnya tengah-tengah. Jangan kikir, jangan pelit. Kebajikan ada di tengah-tengah. Mentang-mentang sodakoh itu bagus terus sodakoh semua aja. Itu tapsud hakul lalbasti namanya. Ya jangan. Kamu nanti pulang naik apa, besok makan apa, buat nyawur hutang apa, harus dipikir. Jangan pentang-pentang sodakoh bagus, sodakoh terus sak dompet-dompetnya di sodakoh kan. Tidak. Walat tapsud hakul lalbasti. Meskipun juga jangan kikir, jangan disembunyiin kalau pas ada tarian. Oh enggak ada uang besar semua. sering ya gitu. Enggak ada yang kecil gitu. Besok kalau kalian jadi panitia minta sumbangan bawalah uang kecil yang banyak. Kalau minta ke dosen pak, minta sumbangan. Enggak ada yang kecil ya, saya ada kembaliannya pak. Jadi enak. Oke. Atau Al-Furqan Dan orang yang ketika menafkai tidak berlebihan dan juga tidak belit. Al-Furqan 6-7 Kalau Al-Furqan sebenarnya ada ayat bagus sebelum 6-7 ayat untuk melawan orang-orang budu hari ini kan banyak orang tidak pintar ngomong semua di medsos. Dan itu diingatkan oleh Al-Quran. Kita yang pintar jangan kayak gitu juga. Jadi Kalau jalan di muka bumi dia menundukkan diri. Kalau ada orang-orang budu ngomong macam-macam termasuk tentang dirinya mereka hanya ngomong hal-hal yang menyelamatkan hal-hal yang damai hal-hal yang dingin. Kelemahan kita selama ini kalau ada orang ngomong jelek terus kita balas dendam ngomong jelek dia sudah mendahului ngomong jelek aku ngomong jelek sana misu sini misu level kita akhirnya jatuh ke level mereka. Padahal Quran nyuruhnya ini ayat sebelumnya kalau enggak 6364 Al-Furqan Oke ya bahanmu kalau disuruh kultum pakai itu judulnya anti-hoat terus sumbernya sifat buruk karena tadi yang utama tengah-tengah maka yang buruk itu lebih atau kurang terima kasih